Saya berikan judul apabila orang menyerbu, kata Tuhan itu bukan dari aku. Saya rasa penting sekali ini untuk mengobati hati yang suka menaruh curiga kepada Tuhan. Tuhan itu mencoba ya aku, Tuhan kasih aku penyakit. Tuhan buat kecelakaan dalam hidup saya, Tuhan buat saya, buat keluarga kami bangkrut. Tunggu dulu, tahan dulu sebelum ngomong sesuatu. Apabila ada orang menyerbu, kata Tuhan, itu bukan dari saya. Tuhan itu penolongmu, dia bukan musuhmu. Dia pembela-mu, dia bukan pendakwa-mu. Yesus, kaulah pembela-ku, lagu lama tuh, pada siapa aku harus takut. Tau lagu itu, Yesus kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Maka tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji bermasmur bagimu. Dan mulutku memuji bermasmur bagimu. Bersorak bagi kebesaranmu. Harus mantap sama Tuhan. Jangan merasa curiga atau apa. Supaya maka tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji. Bukan menuduh, bermasmur bagimu. Bukan menyalahkan Tuhan. Bersorak bagi kebesaranmu. Bersorak bagi kebesaranmu. Bapak ibu saudara, pakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan menuduh yang gak keruan. Kan sesuatu yang Tuhan tidak lakukan. Apabila ada orang menyerbumu itu bukan dari saya, kata Tuhan. Itu bukan dari aku. Yesaya 54, tadi ada satu ayat yang saya tinggalkan. Saya tetap akan bahas. Sebelum kita akan memulai ayat firman yang sah di ibadah ini adalah ayat 15. Tapi saya akan mulai dari ayat 14. Nubuatan Allah kepada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya. Ayat 14 begini bunyinya. Engkau Israel, umat Tuhan, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan. Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Lalu ayat 15. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripada aku, kata Tuhan. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi. Yang mengembus api. Dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima daripada aku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 14 sebuah janji. Bahwa kita akan ditegakkan di atas kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu susah dan mudah. Tuhan itu yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tapi hidup dalam kebenaran itu susah. Karena susah untuk benar di dunia. Dan jadi orang benar juga sama susahnya. Karena lebih banyak orang yang salah. Tidak sedikit orang-orang yang akan membenci kita. Karena kita hidup dalam kebenaran. Belum lagi yang melawan dan menghasut kita. Belum lagi faktor-faktor yang tidak kita duga. Hidup benar itu penuh tantangan. Tapi meskipun demikian, saya mending hidup benar daripada salah di hadapan Tuhan. Karena orang yang hidup benar itu masih ada yang namanya penyertaan Tuhan, bahkan pembelaan Tuhan. Tapi orang yang salah mungkin bisa hidup nikmat. Tapi kalau Allah melawannya cepat lambat. Cepat lambat dia. Cepat lambat tamat. Dan cepat lambat kiamat buat orang itu. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Bukan berarti kita gak punya masalah. Tapi selalu ada jalan keluar dari masalah kita. Sebab engkau tidak usah lagi takut. Tuhan gak mau kita takut. Kalau takut secara feeling saja itu normal. Tapi kalau takut menjadi obsesi dan paranoia. Menjadi paranoid. Takut itu menjadi roh. Ketakutan. Disitulah bahaya. Ketika kita overthinking. Ketika kita itu worrying. Ketika kita itu khawatir berlebihan. Bahkan dikit-dikit ketakutan. Takut mati misalnya. Tadi yang lucu sih. Saya tanya sama jemaat. Karena saya kan gak bisa mikirkan semua ketakutan yang ada hadapi. Setiap orang kan beda. Saya tanya. Takut apa? Gak boleh takut apa? Ada yang bilang takut ini. Ada yang bilang takut sakit. Takut apa? Yang lucu sebelah situ ada yang berkata. Takut istri. Nah itu gak termasuk. Dan nanti denger sendiri kotbah saya. Saya koreksi. Tapi. Salah satu takut mungkin takut mati ya. Banyak orang yang takut mati. Takut mati. Tapi dia sudah pelan-pelan bunuh diri. Aduh. Janganlah. Jangan deki-deki takut. Nyali itu harus lebih besar. Apalagi kita ini orang Kristen. Berarti kita ngawur. Tapi kan kita ini sudah diskahmat sama Tuhan. Bahwa kematian atau mati itu adalah keuntungan. Jangan bertindak non-Kristiani gitu. Kalau soal bahaya apa itu berabingan lebih dari orang dunia. Boleh bijaksana bukan boleh harus malahan. Tapi jangan keterlaluan. Saya ingat sebelum Natal. Atau pas Natal ya. Di ibadah yang terakhir. Saya kotbah tentang takut itu dosisnya harus dibatasi. Jangan cepat-cepat. Dosisnya tinggi. Kalau bisa jenrik dulu. Dikit-dikit takut. Ada orang Kristen itu yang nyalinya kecil. Jangan-jangan gak Kristen hatinya. Karena orang Kristen harusnya nyalinya besar. Karena kita itu punya iman. Iman itu sinonim atau sama dengan keberanian. Kekuatan. Janganlah. Jangan biasain ketakutan-ketakutan. Meskipun takut itu secara feeling normal ya. Karena takut seseorang mempersiapkan diri. Saya takut gagal ujian. Makasanya saya belajar. Tapi kalau sampai gak bisa tidur. Gak bisa makan. Dan menurut saya itu sudah setan. Engkau akan jauh dari pemerasan. Engkau tidak usah takut lagi. Jangan takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan. Hah? Dari kekejutan. Ini bukan surprise. Happy birthday to you. Kekejutan di sini adalah unpleasant surprises. Atau kejutan yang tidak mengenakan. Kejutan yang sifatnya penghakiman. Kamu gak usah takut. Segala sesuatu dalam kendali. Tuhan itu pegang kendali. Meskipun kita gak bisa baca situasi. Kita gak bisa tahu masa depan. Tapi Alkitab mengatakan kamu. Tidak usah takut akan kekejutan. Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Lalu lanjut ayat 15. Kalau ada orang menyerbu. Jangan curai curi gaya aku. Malah minta tolonglah sama saya. Kata Tuhan Bapak kita. Apabila orang menyerbu itu bukan daripada aku. Teologimu benarkan dulu. Siapapun yang menyerbu engkau. Karena kamu percaya melekat. Masmur 91. Ia akan rebah melawan engkau. Saya ulangi di ayat 14. B. Sebab kamu tidak usah takut lagi. Dan engkau akan jauh dari kekejutan. Sebab kekejutan tidak akan mendekat kepadamu. Jangan buka celah. Orang yang gak takut kekejutan adalah orang yang tidak membuka celah. Gini loh. Saya hidup tiap hari seolah-olah hari terakhir saya. Jadi kalau ada apapun kekejutan. Saya boleh sedih. Tapi penyesalan tidak akan melekat padanya. Satu feeling manusia yang paling negatif. Yang paling gak enak. Dan susah dicuci. Adalah penyesalan. Misalkan. Seperti lagu. Maybe I didn't love you. Quite as good as I should have. Little things I should have said and done. I could never take the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Pasal feeling kok enak ya. Itu di GMS Live mana. Bukan itu lagu sekuler. Sorry ya. Lagu itu kata-katanya ngilu. Maybe I didn't love you. Mungkin aku kurang mencintaimu. Little things I should have said and done. Hal-hal kecil. Sesuatu yang seharusnya saya lakukan dan katakan. Saya gak punya waktu untuk dirimu. But honey. Tapi sayangku. You were always on my mind though. Tapi selalu kamu itu aku pikirkan. Cuman aku gak berani nyatakan. Sekarang terlambat sudah. Kamu meninggal dunia. Atau sekarang sudah telah. Saya gak tau siapa yang nulis lagu itu. Siapa yang tau disini. Mungkin yang susu-susu AI. AI. Yang um-um. Tante-tante. Yang pak lepule. Yang tau. Elvis sekali. Betul ya? Mungkin. Yakin? Kalau gak salah. Kalau gak salah nih. Koreksi saya. Salah benar sih. Gak masalah. Cuman ilustrasi saja. Itu ditulis oleh lagu. Lagu oleh seorang yang menyesal. Karena kekasihnya sudah gak sama dia lagi. Alias pegatan. Yang mau cerita sama dia sebenarnya itu aku cinta sama kamu. Cuman aku gak pernah berbuat sesuatu. Too late ya bro. Too late. Paham maksud saya? Hidup itu jangan begitu. But you are always on my mind. Percuma. Kalau anda pikirkan. Hidup itu jangan ada penyesalan. Saya gak mau nyesal. Sungguhan. Saya gak imani yang negatif. Lalu terjadi apa-apa. Enggak. Tapi kalau terjadi apa-apa. Saya tau saya tidak buka celah. Saya boleh sedih. Atau kehilangan bahkan. Saya tidak akan hidup dalam penyesalan. Saya bukan produk sorry. Dalam hidup ini. Kalau saya hari ini ketemu Tuhan. Saya mati hari ini. Tok tok tok. I all sun. I all sun. Gata orang. Jangan kejadian ya kan? Tapi saya gak takut. Saya ketemu Tuhan. I'm not sorry. Apapun terjadi dalam hidup saya. Saya gak sorry sama anda. Uang siapa yang pernah saya ambil? Angkat tangan. Ada. Manita siapa? Siapa yang pernah saya jama? Gak ada. Istriku cuma satu. Satu-satunya yang kucinta. Siapa disini yang pernah saya rugikan? Siapa yang pernah saya tipu? Gak ada. Saya hutang apa sama anda? Gak ada. Sampai saya gak ada. I'm not sorry. Don't cry for me Argentina. Paham maksud saya? Saya mau cerita tentang anak saya Vanessa. Saya gak tau apakah dia izinkan saya cerita. Dua hari lalu terjadi kecelakaan. Mobil. Mobilnya ditabrak. Mobilnya sudah gak bisa diperbaiki. Mobilnya rengsek. Bukan salah dia. Dia mau belak kiri. Tapi sebelah situ ada pengemudi gila. Sikat secepat peluru. Tabrak sisi kanan. Untungnya di Amerika sisi kiri setirnya. Saya itu shock sama istri saya dua hari lalu. Saya pun masih berada di luar waktu itu. Tapi di negara yang beda. Dapat itu hari terakhir. Saya mau terbang langsung ke sana. Tapi gimana? Aduh Tuhan. Aku harus khotbah hari minggu ini. Besok breakfast with God. Tapi saya harus terbang gimana? Tapi untungnya. Puji Tuhan. Bukan untungnya. Praise the Lord. Gak mungkin lah. Kalau saya lihat dari mobilnya. Tak pikir-pikir sekarang. Saya ngeri loh. Kok bisa hidup? Mobilnya itu gak bisa lagi diperbaiki. Udah buang. Rengsek. Hancur. Anak cuman gores kaki. Saya aja yang beriman. Sampai kurang percaya. Gak kamu ke rumah sakit. Malam ini juga. Malam ini ke rumah sakit. Dicek atas bawah. Gak apa-apa. Cuman gores kaki. Anak saya ini jarang menangis. Tough sekali. Hari itu menangis. Dan saya berkata sama dia. Gak apa-apa ya. Aku trauma dad. Hari itu trauma. Besok saya telepon. Udah makan aiskrim. Saya bilang. Ya Tuhan. Tidak usah takut kekejutan. Karena saya hidup. Dalam titah-titah Tuhan. Anak-anak kami juga. Saya cuman bisa bayangkan aja. Kalau saya harus kehilangan orang yang saya cinta. Baik lewat ini atau itu. Untungnya gak terjadi. Puji nama Tuhan. Tapi jikalau kejadian. Bukan dia. Atau siapa yang kehilangan dulu. Siapa pergi. My family is never sorry. Kita gak pernah sorry. Kita paling-paling bisa sedih. Kalau apa-apa terjadi. Gak pernah bisa sorry. Karena kita hidup dalam titah Allah. Tidak ada I love you yang kami simpan terhadap satu sama lainnya. Tidak ada I'm sorry aku maaf. Minta maaf ya. Atau tidak ada hutang budi. Tidak ada hutang sorry. Semua terbayarkan setiap hari, setiap malam dalam keluarga kami. Paham maksud saya Bapak Ibu? Gak ada kekejutan. Waktu itu terjadi saya mikir saya ada dosa apa. Gak ada. Bukan berarti saya tidak pernah berdosa. Paham maksud saya. Saya gak menyadari sesuatu. Saya gak hidup dalam sebuah kesengajaan di hadapan Tuhan. Waktu saya dengar kabar itu langsung saya ditelepon oleh putri kami. Anak perempuan semata wayang. Anak kami tiga dua laki. Tapi saya berkata dalam hati pertama ya sungguhan ya. Ketika kita jadi korban di sisi itu. Yang namanya pengemudi gila kan ada. Kita sudah hati-hati jalankan kendaraan. Tetap aja namanya setan lewat ya kan. Anak saya sempat tanya sama saya dead. Ya di ati tapi sambil menangis. Tapi kan aku berdoa. Kenapa kok aku tetap tertabrak. Namanya anak tetap butuh kepastian dari ayahnya sekalipun kerohaniannya. Baik-baik saja. Saya bilang, nak kalau kamu gak doa hari ini hasilnya lain. Bukan goresan di kaki. Mungkin mobilnya kuat. Saya kalau sama mobil itu beli mobil ya. Saya biasa-biasa, it's okay. Tapi anak harus mobilnya kuat. Saya sempat mikir anak saya satu-satu mau saya kasih mobil teng kok. Tapi gak bisa jalan pakai sima apa. Itu mobil kalau saya mau belikan untuk anak. Gak perlu gimana. Tapi saya selalu pukul-pukul pintunya. Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Itu kelontengan tanda. Karena traffic di Indonesia. Indah. Traffic di Los Angeles, California. yang gila. Saya gak pernah ragu, waktu itu beberapa hal yang terbesit di kepala saya waktu pengalaman ini terjadi dua hari yang lalu adalah, saya salah apa? Manusia itu gitu, kalau sesuatu terjadi kan kita langsung introspeksi. Ada dosa gak? Enggak. Enggak. Waktu anak saya lagi pergi ke rumah sakit, saya berkata, enggak. Dan menyiksa sekali, kami orang tua gak bisa ada di sana. Paham maksud saya? Menyiksa sekali. Waktu saya denger anak saya nangis, siapa orang tua yang gak mau langsung ada di sisi? Sisinya. Kalau anaknya nangisan lain cerita. Anak gak pernah nangis. Hati saya itu langsung tanya pada diri sendiri, apakah ada salah? Enggak, enggak ada. Saya gak ada sesuatu yang saya sengaja, apakah buka celah? Tidak. Tidak buka celah. Itu penting loh. Itu penting. Lalu tidak ada kekejutan lagi. Saya tahu bahwa, lalu saya tanya pada diri sendiri, apakah anakku buka celah? Tidak. Berapa hari sebelumnya waktu tanggal 31 saya telepon. Saya beritahu, kamu dimana? Bersama dengan teman. Karena kan sendirian disitu ada anak-anak Tuhan. Waktu bersamaan, saya bilang sama anak saya, pulang. Setelah tiga, dua, saya beritahu. Pokoknya nanti setelah countdown, setelah sama-sama ini, sama-sama itulah, sama-sama nontonlah, nonton apa namanya, kan kita juga ada acara, segalanya. Pokoknya saya beritahu nanti malam, setelah pulang. Hindari jam-jam malam ketika orang setelah pesta. Tentunya bukan lima, empat, tiga, dua, satu, happy new year. Orang gak langsung pulang, biasanya masih menggila. Yang pesta pora, yang bukan ibadah, minum-minum segalanya, yang bahaya itu mungkin menurut saya, menurut hemat saya, mungkin yang jam dua, jam tiga itu pulang. Itu biasanya kebut-kebutan, mulai mencong-mencong setirannya. Hindari, dia pulang, dia nurut. Mungkin kalau dia gak pulang, ceritanya lain kali. Dia gak buka celah, dia taat dan patuh sama orang tua. Yang ini kan pulang kerja, habis sekolah kan magang. Dia pulang. Kan ini kan sesuatu di luar dugaan, kan termasuk kekejutan di ayat ini yang kita baca. Tapi kalau kita gak buka celah, kita gak perlu terkejut-terkejut banget. Gak perlu kita terkejut-terkejut sangat. Karena kita tahu hal seperti ini, gak bisa kita hindari, namanya setan lewat. Waktu itu terjadi, satu, saya tanya, apakah ada dosa pada kami? Enggak. Dua, apakah saya salah taruh dia sekolah di sana? Begini ya, saya gak taruh orang sekolah, anak sekolah itu di tempat tertentu, karena wah, di mana ke luar negeri bukan. Tapi kalau Tuhan memberikan anugerah, kami bisa, saya investasi itu pasti di edukasi pendidikan anak lebih daripada gaya hidup. Pasti. Ayah boleh menjadi seorang tukang becak anak kalau bisa kuliah. Kenapa tidak? Paham maksud saya? Saya tidak pernah menyesal, saya dan istri, karena memang bidang yang dia tekuni, itu di situ yang bagus. Karena dia menekuni media, ministry. Saya tidak sabar menunggu dia pulang untuk membantu seluruh tujuh, kalau gak salah tujuh, stasiun, tujuh channel TV-nya Gereja Mawar, siaran yang sekarang ini ada di mana-mana, saya gak sabar untuk melihat dia datang membantu tim di sini. Saya gak pernah menyesal taruh dia sekolah di sana. Sekalipun saya tahu dari dulu trafficnya gila, saya pernah setir di situ kok. Saya dulu itu dibesarkan di Kanada. Di Kanada itu seperti kurah-kurah nyetirnya. Dibanding di sana, lane itu ada lima atau lebih ya. Saya taruh anak itu, dikduk. Tapi kalau saya jadi penakut, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut, semua keputusan saya berdasarkan takut, bukan berdasarkan what is best for other people. Apa yang terbaik menurut hikmat dan doa kami, saya kan jadi pengecut. Saya bilang, saya taruh dia. Pokoknya saya tahu dia ada di poros keendak, kalah jangan buka celah. Apapun, no kekejutan. Sekalipun terjadi kecelakaan, kayak kemarin pun, saya tahu Tuhan pegang kendali. Dan kalau hasilnya beda, jangan ya, jangan ya, doakan kami ya, keluarga hamba-hamba Tuhan yang selalu diluputkan. Memasuki tahun baru ini, kami dulu yang dapat bencana. Mungkin karena dampaknya harus ke kembala dulu, supaya jemaat nanti, gak perlu melawan naga. Supaya Anda hanya melawan ular. Tapi doakan kami. Tapi saya tahu, kalau itu yang terbagus, saya tahu pada keendak Tuhan, tapi kalau outcome-nya hasilnya beda pun. Itu kayak nightmare loh. Padahal dua hari yang lalu, tadi malam saya mikir aja, saya sampe, kemarin saya mikir, saya gantar, saya gementarnya itu pelat. Gementarnya itu berapa hari? Bisa saja hasilnya beda loh, bisa saja saya kehilangan cantung hati saya. Saya sempat tanya, kalau itu terjadi gimana ya? Lidmantofa akan hancur sekali. Kalau itu terjadi, saya gak gini modelnya hari ini di depan Anda. But I will not be sorry. Saya gak akan sorry. Saya akan berkata Tuhan, tetap tidak ada kekejutan. The Lord gives, the Lord takes away. Blessed be. Tuhan memberi, Tuhan mengambil terpucilan nama Tuhan. Saya mau hidup kayak gitu, sampai saya mati. No fear. Takut. Khawatirnya orang tua, ya bisa lah. Anak kalau sekolah luar pulau, luar kota aja. Tak khawatir sekali, pergaulan ini tuh. Normal kok. Saya sebagai orang tua juga normal. Reaksi saya persis seperti reaksi Anda sih, kalau Anda yang mengalaminya. Nah, I will not be sorry. Tak ada sesuatu yang akan saya salih, kalau saya disuruh ulang lagi. Tetap dia tak tahu di situ. Karena itu yang paling bagus. Dimana lagi belajar tentang entertainment, tentang media, kalau bukan di pusatnya. Di dekat Hollywood situ. Bukan belajar rusaknya, belajar untuk kerajaan Allah yang kita jalankan lewat pelayanan media. Bukankah pelayanan media kita berapa tahun terakhir ini yang membludak. Anak saya ngambil jurusan yang tepat. Kalau saya disuruh ulang lagi, tetap saya taruh dia di sana. Karena itu hasil doa. Maksud saya, saya ajak Anda untuk melihat tahu, tidak ada kekejutan. Itu maknanya mendalam. Bukan hanya, hidupku mulus semuanya karena Yesus. No, kadang-kadang ada hal-hal yang terus-terang menegangkan, mengerikan. But I will not be sorry. Semua keputusanku mantap. Ibadah awal tadi saya jelaskan. Ibadah dua terutama, pukul 10 tadi. Langkah itu jangan tersipu-sipu, jangan akuraku. Setiap langkahmu itu mantap. Jodohnya itu. Nggak usah tunggu jodohnya yang sempurna. Taruh pilihanmu. Sempurnakan hubungan itu, sucikan-kuduskan. Tunggu siwon-rawan sampai kapan. Aku mau seperti pendetaku, misalkan, NGR nih seperti saya. Saya dulu ya nggak tampangnya gini. Isti saya waktu dulu itu, mau sama saya itu nggak tahu gimana saya doanya. Mungkin Tuhan butakan matanya. Terus saya itu tingginya sudah segini dari saya umur belasan. Tapi bayangin sekarang saya itu 84 kilo, dulu 65. Kurusnya kayak apa. Celana saya aja kayak bag gitu loh dulu. Warnanya itu warna Christmas. Celana bisa merah, baju hijau. Saya itu buta warna kalau fashion. Buka rahasia ini semua, karena istri saya punya selera, bukan saya. Saya kalau diterusin gitu, saya bisa jadi, apa namanya, warna yang saya pilih itu badut semua. rambut saya dulu modelnya yang Aaron Quo itu loh. Perlu tirai terbuka, dibalik tirai ada kekuasaan, ada kemuliaan Allah gitu loh. Halo? Saya nggak tahu istriku lihat apa padaku, tapi ketika pernikahan kami diberkati dan bahagia, semua disempurnakan. Don't wait. Langkahmu harus pasti. Putuskan sesuai firman, tidak melanggar firman, lalu putuskan. Nah ada kekejutan dalam hidup ini? Segala sesuatu itu by choice, oleh pilihan. Segala sesuatu itu by decision. Temunya dari keputusan. Jangan jadi orang pelin-pelan setelah memutuskan, kejadian sesuatu goyang, nyalinya kecil lalu berlata, aduh tau gitu, tau gitu. Jangan jadi orang kresen tau gitu lah. Kayak orang kresen yang nggak tahu apa-apa. Orang kresen yang tau gitu, yang merek begitu, adalah orang kresen yang suka makan dari pohon terlarang, pohon pengetahuan, harus tau dulu. Kalau tau dulu kan Tuhan. Jangan buat keputusan yang anda kan sorry. Jangan buat keputusan yang sifatnya jangka panjang. Dipengaruhi oleh suatu situasi yang sifatnya sementara. Misalnya kalau lagi emosi, jangan buat keputusan. Biasanya salah. Whatever decision you're making this year, apapun yang anda buat keputusan tahun ini, harus long term. Harus mantap. Sekalipun nanti hasilnya bisa baik, hasilnya bisa buruk, don't be sorry. Saya orang yang stubborn soal gitu. Tapi waktu membuat keputusan, hatiku lembut Tuhan, ayo tekuk kanan kiri, aku ready. Tapi sekali saya buat keputusan, ikut Tuhan. No turning back. Apakah hidup dalam Tuhan itu selalu mudah? No. Pelayanan jadi hamba Tuhan, saya nggak pernah nyesel jadi pendeta. Berapa banyak orang pendeta, kalau di interview nanti setelah itu, kekejutan dari hasil interviewnya. Kalau anda bisa ngulang, gimana saya nggak akan jadi pendeta? Gimana? Membingungkan. Saya jadi pendeta, suka duka saya telan semua. Itu keputusan Tuhan, dia yang memilihku, tapi itu juga keputusanku. Aku responsibel. Take ownership. Coba miliki keputusanku sendiri. Dan berkata, itu keputusan saya. Kalau saya tahu itu benar, kalau itu panggilan, saya nggak peduli kalau berakhir martir. saya suruh hidup lagi, di Kristen nggak ada reinkarnasi, cuma ilustrasi. Saya tetap akan jadi pendeta lagi. Haleluya. Saya minta anda, jangan menyesali pernikahanmu, sekalipun sekarang mungkin pernikahannya lagi goncang. Jangan tiba-tiba tertarik sama meme muda, atau tertarik sama kuku siwon. Ini orang saya sebut terus, bahkan saya nggak tahu, karena saya nggak ngikuti K-pop. Ini yang lama-lama, kalau dia datang sungguhan dirasani gini, gimana ya? Saya nggak tahu. Janganlah menyesali pernikahan. Jangan menyesali pekerjaanmu, hanya karena sekarang pekerjaannya lagi sepi. Ya ampun, pekerjaan sepi. Pelayanan juga bisa sepi. Jangan menyesali. Jangan menyesali profesimu. Jangan menyesali jurusanmu. Papa-papa ekonomi, sebentar ekonomi, lalu setelah itu art. Setelah ekonomi art, nanti aku mau teologi, aku mau apa-apa. Gini loh, lu maunya apa? Jangan pelin-pelan. Buat keputusan, serahkan ke Tuhan. Tuhan yang sertai sampai ujungnya, dibelokkan atau apa, jangan anda yang belok hati. Kecuali kalau, aku sudah memutuskan jadi penjahat, nah cepatlah berubah keputusan. Aku memutuskan itu selingkuh, nah itu cepatlah bertobat. Kalau sesuatu yang tidak dikatakan firman, jangan, tidak ada kekejutan. No surprise lah gitu, no surprise. No surprise. Saya ajarin kita bahwa iman tidak boleh, dan tidak harus, dan tidak sepatutnya, pelan. Orang Kristen harus ianya iya, tidaknya tidak. Tengah-tengah itu banyak permainan setan. Amin Bapak Ibu. Ya? Praise the Lord. Semoga anda belajar sesuatu, bahwa firman ini real. Wow. Dan apabila orang menyerbu itu bukanlah daripada aku. Jadi seperti kejadian yang saya ceritakan tadi, saya tahu itu bukan dari Tuhan. Saya enggak tanya kenapa Tuhan enggak lindungi ininya. Ah, pokoknya saya lihat gores gitu, ya saya gimana anak, tapi saya tahu bahwa Tuhan telah melindunginya. Saya enggak ngomel kok. Saya tahu bahwa itu bukan dari Tuhan. Kenapa diizinkan sampai gitu? Ya sudah. Ya sudah lah. Paling enggak sekarang kami jauh lebih menghargai. Itu, lihat. Dengar enggak? Itu anda barusan dengarkan keluh kesah hatimu sendiri. Atau perut yang lapar, belum makan jam segini. Yang di luar sana, enggak tahu apa yang terjadi di sini kan. Kan enggak masuk ke mikrofon. Ya ini barusan terjadi guru, besar di guru. Kayak dengar suara ya, perut yang lapar. Bapak Ibu Saudara, cemaat yang terkasih. Saya mau beritahu kepada anda, bahwa make this life simple ya. Tahun ini, jadi orang yang konsekuen dengan perkataan. Dan apabila ada orang yang menyerbu itu bukan dari aku. Saya enggak mempertanyakan Tuhan waktu kejadian. Saya cuma berkata, Tuhan, you are good. Saya enggak melihat, memilih itu tidak melihat rengseknya, tidak melihat hancurnya, tidak melihat lukanya. Saya melihat bahwa Tuhan, Tuhan, bahwa keluarga kami utuh. Terpucilah nama Tuhan. Itu mengajarkan sesuatu yang, saya sudah tahu, tapi diperbarui. Hidup itu simple aja. Pokoknya, we have each other. Kau punya satu dengan yang lainnya. Kami punya satu dengan yang lainnya dalam keluarga. Enough sih. Mau ngejar apa sih? Itu memberi kepada kami apresiasi, yang jauh lebih tinggi daripada dulu. Dulu sudah tinggi, semakin tinggi harganya. Harga kehidupan bagi kami. Sejak kejadian itu juga, kami jadi, jadi, semakin kokoh prioritas, semakin tahu bahwa prioritas kami sudah benar. Kami semakin hidup di dalamnya. Apabila ada orang menyerbu, itu bukan dari aku. Siapapun menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Artinya, semua rencana setan terhadap anda, ya minus, jangan lihat luka-lukanya lah ya. goresan-goresan di hidupmu pasti ada. Ya sudah lah, minus itu semuanya, tolong diabaikan. Semua rencana besar setan akan rebah melawanmu. Setan membuat perkara-perkara terjadi dalam hidup anda untuk membuat anda meninggalkan Tuhan, seperti Ayub, kutuki saja. Istrinya sendiri berkata, kutuki Allah, rebah. Setan membuat anda kecewa, rebah. Setan membuat anda menyesali keputusan anda yang sudah benar, meskipun sekarang ada kekejutan, rebah. Setan membuat anda jadi lemah, menjadi orang yang lemah iman, menjadi orang yang putus pengharapan, menjadi orang yang hambar, yang kecut hatinya, rebah. Setan membuat hatimu kecil, untuk berani lagi, untuk beriman lagi, untuk berharap lokok, diizinkan ini itu, untuk lihat lubang pada donatnya, rebah. Setan cannot take your faith. Mungkin setan bisa mengambil sesuatu dari kita, kesehatan misalnya. Bahkan saya yakin saya pun tidak kebal. Setan juga bisa ambil nyawa kita, kalau kita tidak hati-hati. Daya hidup kita salah dan sebagainya. Setan itu selalu serang seseorang, ketika dia lemah seperti Amalek. Tapi satu hal yang setan tidak bisa ambil dari hidupku, imanku kepada Tuhanku. pengharapanku tidak bisa diambil. Dan yang terbesar dari itu, kasihku kepada Tuhan tidak akan bisa diambil. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya harap Anda mengerti ayat ini, dimensinya mendalam luar biasa. Ini ayat dinamis sekali, apabila orang menyerbu, it's not from me, bukan dari aku. Saya bersyukur, ketika musibah-musibah yang Tuhan izinkan, sebagian terjadi di hidup kita itu, kita ada Tuhan di samping kita. Saya gak bisa bayangkan kalau satu keluarga, atau seorang individu, lalu ngalami sesuatu, gak ada Tuhan, itu gimana ya rasanya? Saya gak mau jadi mereka. Sekaya apapun mereka, sekalipun konglomerat, atau orang berkedudukan, atau punya segalanya, saya gak mau jadi mereka. Waktu saya pikir-pikir, enak lu jadi orang Kristen itu, bukan berarti semua dikasih sama Tuhan. Apa-apa ya, kita itu punya Tuhan. Tuhan itu Immanuel beserta, dia itu ada di sisi sebelah kanan, memberi kita kemenangan. Itu bukan ayat kebal terhadap semua pencobaan, atau kebal terhadap semua ujian. Tapi coba bayangkan ya, kalau Anda mengalami apa yang Anda alami tahun lalu itu, kalau Anda alami apa yang Anda alami sekarang ini, atau Anda alami apa yang Anda akan alami yang akan datang, atau apa yang Anda alami dulu, tanpa Tuhan Yesus, coba bayangkan gimana perasaan hidupmu. Tanpa Tuhan ya apa ya. Apabila orang menyerbu itu bukan dari aku, itu sebuah kata-kata penyertaan, as long as I am with you. Nama aku besertamu, gak ada kekejutan buatmu, ya Tuhan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau Anda gak punya iman gini, Anda gak akan berpikiran besar, karena akan jadi pecundang, takut mencoba, takut melangkah, takut gagal, takut celaka. Be brave! Apapun yang Anda mau capai bersama dengan Tuhan tahun ini, harus beriman. Dan imanmu gak boleh gampang goyang, nyalinya harus besar. Harus berani. Tidak ada substitusi pengganti untuk berani. Keberanian itu meskipun bukan buah roh. Keberanian itu manifestasi roh kudus dalam kehidupan orang percaya. Coba lihat ketika mereka dihinggapi roh kudus saat Tentacosta. And they boldly preach the gospel. Dan mereka dengan berani memberitakan firman. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo berpikiran besar. Berani sekalipun hidup ini jauh dari sempurna. Ada banyak nyaris-nyarisnya dalam kehidupan ini. Tapi jangan jadi orang yang muda untuk ketakutan. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi. Lihat ayat 16. Yang menghembus api. Yang menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tunggu. Ayat 16a. Semua bicara soal senjata yang dibuat. Yaitu senjata pemusnah. Tukang besi yang menghembuskan api. Tuhan yang ciptakan. Yang menghasilkan senjata. Yang catap. Membuat senjata-senjata. Yang mutakhir. Aku semua yang ciptakan. Ayat 16a. Bicara tentang destructive force. Atau kekuatan untuk menghancurkan. Atau kekuatan untuk mematikan. Atau kekuatan untuk membunuh. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakannya. Kalau yang pembunuhnya itu dibunuh. Berarti tidak ada bunuh-bunuhan. Min kali min sama dengan plus. Ya kan? Akulah yang menciptakan pemusnah untuk merusakannya. 16a dan 16b. Kontras. Yang satu Tuhan mau matikan. Yang satu Tuhan mau damai. Semua yang mematikan tadi yang diciptakan. Dimusnahkan sama Tuhan. Supaya tidak ada bunuh-bunuhan. Coba. Kira-kira ayat 16 bicara apa tentang kita? Jangan sampai kita salah kaprah. A dibaca B. B dibaca A. Jangan coba musnahkan yang Tuhan mau hidupkan di hidupmu. Dan jangan coba sekali-kali hidupkan yang Tuhan mau bunuh dalam hidup anda. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Firaun gak ngerti ini. Firaun mau habisi bangsa Israel yang Tuhan mau hidupkan. Harusnya Firaun kalau smart. Namanya orang itu kalau pinter secara duniawi. Gak tentu brilian secara rohani. Jangan coba pakai kepinteranmu untuk ikut Yesus. Malah serahkan kepandaian anda untuk dipakainya. Perbaharui akal budi. Firaun itu kalau pinter. Harusnya dia cepat boloan sama Tuhan. Supaya seolah-olah memiutangi Allah. Kalau Firaun itu sepakat sama Tuhan. Ya sudah, ya sudah. Jangan sampai bangsa Israel tangan hampak keluar. Begituan aja dari Mesir untuk menyembah Tuhan. Karena perintah Tuhan lewat Musa jelas. Let my people go. Ijinkan umatku pergi untuk menyembah aku. Kalau saya jadi Firaun. Nah saya mau bisa ngomong gini karena saya penuruh kudus. Firaun penuruh jahat. Jadi gak ngerti dia. Dia jadi juling rohaninya. Kalau saya jadi Firaun. Saya akan berkata Tuhan. Jangankan aku hanya lepaskan. Saya akan kasih mereka rantangan. Saya fasilitasi. Saya sungguh-sungguh kasih mereka kendaraan. Berapa kereta kudaka saya. Saya pinjamkan. Karena apa yang Tuhan mau hidupkan. Turutlah menghidupkannya. Nanti Tuhan yang akan seolah-olah berterima kasih kepada mu. Seolah-olah Tuhan gak pernah harus terima kasih sama siapa-siapa. Malah lawan. Lo cari perkara dia. Tuhan mau hidupkan. Dia mau musnahkan. Tuhan musnahkan dia. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba pegang biji mata Allah. Salah ini Firaun. Ini kurang smart. Andai kata. Merk-merk hotel hari ini itu sudah ada di Bethlehem 2000 tahun lalu. Seharusnya ya. Waktu Yesus. Waktu belum lahir sih. Di kandungan Maria atau Mary. Waktu dia keliling cari penginapan. Kalau saya punya hotel saat itu. Saya pasti akan minta sama salah satu guest. Kalau saya tahu siapa yang mau tinggal di sana yang punya bumi dan langit. Dia yang nanti bisa luluskan. Saya mati masuk sorga atau neraka. Dia yang punya segalanya. Kalau saya jadi pemilik hotel. Pemilik rumah penginapan. Saya akan ketok pintu salah satu. Saya akan pergi ke presidential suite. Atau kepada ruang kamar terbesar. Dan termahal saya akan ngomong sama pelanggan Soria. Jika Anda mau ngalah kamar ini. Saya kasih satu tahun ke depan. Anda bisa pakai ini. Setiap minggu sekali. Karena saya harus kasihkan ke bayi itu juru selamat. Wow. Saya pasti mau memiutangi Tuhan. Meskipun saya tahu dia yang punya segalanya. Karena semua yang kita punya di hidup ini. Hanyalah hakung guna bangunan atau HGB saja. Yang punya SHM sesungguhnya surat hati milik itu cuma Tuhan Yesus. Nah yang punya segalanya ini datang mau dilahirkan. Gak ada yang mau buka pintu. Kalau saya punya hotel tak buka sama saya. Free sekalian. Supaya gak terjadi seperti trading. Supaya nanti forever and ever selama-lamanya. Misalkan hotel apa? Saya susah untuk menyebut merek. Nanti tidak boleh endorse siapa-siapa. Misalkan hotel itu disebut apa ya? Hotel Nyaman Surabaya. Oke. Asik dong. Selama-lamanya saya masuk ke Matius, Marcus, Lucas, Yohanes. Nyaman sejahtera lah ya. Hotel Nyaman sejahtera. Mensponsori Yesus. Akan forever and ever selama-lamanya saya harus diberkati. Peng hotel saya itu kasih kamar kok. Supaya Yesus jangan dipalungan. Luar biasa hotelku Nyaman sejahtera. Selama-lamanya akan ada embel-embelnya. Sponsored by Jesus. Nyaman sejahtera by Jesus Christ. Nggak mungkin hotelku bangkrut forever and ever. Nggak ada yang mau buka pintu, tutup semuanya. Kalau saya tahu siapa mau naik pesawat. Saya akan minta bisa tolong nggak mengalah kursi itu. Saya kasih Anda bisa terbang ke kota manapun juga free setahun. Mungkin ada pelanggan yang berkata, oke saya kasih kursinya. Kasih siapa sih? Kasih itu sepasang suami istri Yusuf dan Mary. Jangan coba melawan yang Tuhan kenal. Tapi jangan coba kenal yang Tuhan lawan. Nanti ikut-ikut dimatikan. Ini adalah prinsip senjata pemusnah dan yang memusnahkan senjata pemusnah. Paham maksud saya? Bapak, Ibu, Saudara. Jangan bela dosa. Supaya jangan sampai Anda berdosa. Dan jangan salahi orang benar. Supaya Anda jangan disalahkan. Dan kalau orang berbuat baik dan kita berbuat jahat. Niscaya Alkitab katakan kejahatan nggak akan pernah meninggalkan rumah tanggamu. Jangan balas susu dengan kumba. Apa? Apa? Air. Air ban. Nggak tahu air apa itu saya pepatahnya kurang nangkep itu. Air tubah, air kubah, air whatever. Itu tadi. Jangan balas. Mari kita tangkap prinsip ini ya. Gravitasi sorga jangan dilawan. Anda harus bisa mempraktekkan sebagai anak Tuhan yang juga peka sama roh kudus. Anda bisa membeda-bedakan. Apa yang dikenan Tuhan? Apa yang tidak dikenan Tuhan? Kalau Tuhan berkenan, misalkan Tuhan bergerak ke arah tertentu. Misalnya, ayo kita itu harus memberitakan Injil pada dunia. Ikut itu. Ayo kita sesatkan orang lain, apalagi menyesatkan anak kecil. Tuhan juga bilang lebih baik, dililit sama batu kilangan dicemplungkan kekali sekalian. Jangan ikut-ikutan. Tapi kalau misalkan kita mau menjadi pengaruh yang baik atau kita mau memenangkan jiwa, ikutlah. Itu di situ ada keperluan Tuhan. Dan siapa yang ikut seolah-olah memiutangi yang maha kuasa? Paham maksud saya? Kunci penyertaan itu bukan minta disertai. Siapa menyertai Tuhan? Tuhan sertai dia. Siapa tidak melawan kita? Dia bersama kita, kata Tuhan Yesus. Siapa mencerai beraihkan? Di saat panen, dia itu musuh. Tapi siapa mengumpulkan? Dia itu adalah teman. Luar biasa. Mau tahu rahasia penyertaan bagi keluarga kita? Ikuti aja. Tuhan kemana? Jika misalkan ada orang-orang yang suka bicara kepaitan, tidak mau sembuh tapi hanya mau memusuhi semua. Anda tidak usah ikut-ikutan itu. Jangan terseret dalam dosa orang. Korah datang, abiram sebelum ditelan oleh bumi. Tuhan katakan, Hey, siapa tidak mau ikut ketelan? Minggir. Musa pun suruh minggir. Minggir! Satu, dua, tiga. Boom! Ketelan semuanya. 250 orang tua-tua itu. Terutama Korah datang dan abiram itu dan keluarganya semua kecembung masuk ke sana. Ada satu yang ketinggal. Tidak ikut tercembung di sana. Akhirnya menjadi pemasmur. Kalau ada baca, Bani Korah. Yang lainnya semua dikorah-korah sama Tuhan. Dipersihkan. Don't get near. Kalau Anda ikut di sana, Anda tidak ikut berdosa. Terseret ke dalam dosa orang. Yang smart tahun ini, jangan ikut kepahitan. Jangan ikut percabulan. Jangan ikut hal-hal yang biarin orang mau bilang fanatik segalanya. Ada hal-hal tertentu yang Tuhan jauhkan. Kalau Anda baca tadi ya. Dan engkau akan jauh dari kekejutan. Lihat lagi ayat 14. Engkau tidak akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Engkau tidak usah takut lagi. Engkau akan jauh dari kekejutan. Berapa kali? Ada kata engkau akan jauh. Engkau akan jauh. Engkau akan jauh. Engkau akan jauh. Sampai jauh. Sampai jauh. Berarti ada action. Ada tindakan dari kita untuk menjauhi yang tidak dikenan Tuhan. Jauhi. Jauhi. Tapi jangan gini ya. Kalau berjalan di dalam dunia ini, di masyarakat. Ih orang berdosa. Jangan. Itu sok suci. Jauhi itu dalam keputusanmu. Jauhi itu dalam keputusan Anda. Sebab Tuhan tidak akan memberkati yangmu. Jikalau engkau memberkati yang dia kutuki. Dan Tuhan tidak akan mengutukimu. Jikalau engkau memberkati yang dia berkati. Saya harap simple teori ini menjadi pemandu pelita bagi kakimu. Terang bagi jalanmu dalam setiap keputusan tahun ini. Baik bisnis, apapun juga rumah tangga dan sebagainya. Tangkap ini. Tangkap. Karena pesan gembala ini percayalah nanti. Ini akan menolongmu nanti di kilometer berapa tahun 2023. Amin ya. Ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima daripada aku. Demikianlah firman Tuhan. Luar biasa. Kalimat terakhir. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Malah justru setiap segala senjata ditempa melawan kita. Justru mendatangkan kebaikan. Membuat kita semakin cinta Tuhan. Semakin menghargai kehidupan. Semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Kalau dulu hanya bersyukur. Sekarang bersyukur menjadi korban syukur. Syukur menjadi korban ketika susah untuk bersyukur. Luar biasa. Apapun juga yang dilempar setempa kita. Malah mengupgrade kita. Taukah Anda vaksin itu sebenarnya kayak apa? Saya bukan dokter ya. Pengetahuan umum saja. Vaksinasi itu kemungkinan. Salah satu kemungkinan pembuatan vaksin itu materinya apa? Adalah virus yang sama yang dilemahkan, disuntikan dalam tubuh. Jadi tau gak? Salah satu penetral bisa ular. Kalau belum telat baru digigit ya. Itu adalah bisa ular itu sendiri yang diolah menjadi penawar. Makanya ular, saking menternya jenis itu. Kalau digigit sendiri gak bisa. Karena waktu bisa itu masuk di dalam sistemnya, dia gak bisa diracuni sama bisanya sendiri. Paham maksud saya? Ini mungkin juga tidak semuanya. Ini hanyalah ilustrasi jika lu nanti secara ilmiahnya ada beberapa hal yang kurang pas. Maafkan. Tapi maksud saya adalah virus yang dilemahkan itulah pelurus setan. Justru meng-upgrade Anda. Malah tambah tinggi. Malah tambah kuat. Malah tambah cinta Tuhan. Gak bisa digagalkan. Karena itu jangan takut sama problema. Hadapi dengan kepala yang tegak. Tapi jangan goyah sama Tuhan. Itu kuncinya. Sebab ketika kita gak goyah sama Tuhan. Apapun yang disuntikan ke dalam hidupmu. Kutuk pun akan berubah menjadi berkat. I pray saya doakan tahun 2023. Tidak ada peluru yang mempan sama hidupmu. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Anda akan di-upgrade oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.